Kepergok pingsan tanpa busana berujung pencopotan jabatan 2 ASN di Asahan. Sepasang aparatur sipil negara ASN ditemukan pingsan tanpa busana alias bugil dalam mobil di Asahan. Sumatera Utara, Sumut, keduanya pun dicopot dari jabatan masing-masing setelah peristiwa tersebut. Kedua ASN itu adalah pria berinisial Z37 selaku korwil dinas pendidikan di Kecamatan Rawang Panca Arga dan Wanita berinisial H39. Yang merupakan bendahara pembantu dinas pendidikan Kecamatan Meranti. Mereka ditemukan pingsan dalam keadaan bugil di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan pabrik benang di Seirenggas Asahan. Kamis 4.06 malam. Penemuan ini pun viral di media sosial. Betul, berawal dari laporan warga yang mencurigai keberadaan mobil tersebut. Kemudian anggota piket turun ke PKP. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil tidak dibuka, kata Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto saat dimintai konfirmasi. Jumat tanggal 5 Juni tahun 2020. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Polisi menyebut ada buih yang keluar dari mulut keduanya saat ditemukan di dalam mobil. Meski demikian, tak ada obat-obatan atau narkotika yang ditemukan di mobil. Polisi mengatakan, berdasarkan keterangan pihak RSH Abdul Manan Sima Tupang, kedua ASN itu diduga pingsan karena keracunan gas AC. Keterangan timedis RSUD HAMS Abdul Manan Sima Tupang, keracunan gas AC Ujar Nugroho. Polisi pun telah menginterogasi ASN tersebut. Berdasarkan pengakuan ASN itu, kata polisi, mereka pingsan karena kelelahan. Pengakuannya sementara karena kelelahan dan kesulitan bernapas, kata Kasatreskrim Polres Asahan AKP Adrian Rizky Lubis, Senin 8.6. Dia mengatakan saat ini kasus tersebut masih diproses oleh pihaknya. Polisi juga mendalami ada tidaknya obat-obatan yang dikonsumsi keduanya sebelum ditemukan pingsan dengan kondisi bugil dan mulut mengeluarkan buih. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Polisi menyebut ada buih yang keluar dari mulut keduanya saat ditemukan di dalam mobil. Meski demikian, tak ada obat-obatan atau narkotika yang ditemukan di mobil. Polisi mengatakan, berdasarkan keterangan pihak RSH Abdulmanan Simatupang, kedua ASN itu diduga pingsan karena keracunan gas AC. Keterangan tim medis RSU DHA MSH Abdulmanan Simatupang, keracunan gas AC Ujar Nugroho. Polisi pun telah menginterogasi ASN tersebut. Berdasarkan pengakuan ASN itu, kata polisi, mereka pingsan karena kelelahan. Pengakuannya sementara karena kelelahan dan kesulitan bernapas, kata Kasatreskrim Polres Asahan AKP Adrian Rizky Lubis, Senin, 8.6. Dia mengatakan saat ini kasus tersebut masih diproses oleh pihaknya. Polisi juga mendalami ada tidaknya obat-obatan yang dikonsumsi keduanya sebelum ditemukan pingsan dengan kondisi bugil dan mulut mengeluarkan buih. Jadi kami lihat dulu, yang pasti, yang pertama kami lakukan adalah pencopotan dari jabatan, itu langsung sudah saya tanda tangani, sudah saya tugaskan orang lain di situ. Kedua, itu kan harus di BAP oleh Inspektorat setelah ada disposisi dari Bupati. Kami sudah lapor sama pimpinan, Bupati sudah instruksikan pencopotan dan saya laksanakan tuturnya. Sofyan mengatakan Bupati Asahan Surya telah mengumpulkan jajaran dinas pendidikan. Dia menyebut Surya mengingatkan para ASN tidak melakukan tindakan serupa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!